Pemirsa Satuan Reskim Polres Nagan Raya menangkap 6 pelaku penambang emas ilegal di kawasan hutan di Kecamatan Betung. Selain menangkap para pelaku, polisi juga mengamankan 1 unit alat berat eskavator serta alat penyaring biji emas. 6 orang pelaku penambang emas ilegal ini langsung digiring ke Malpores Nagan Raya. Setelah terbongkar melakukan aksi illegal mining atau tambang emas ilegal di kawasan hutan betung Nagan Raya. Penggerupakan lokasi tambang emas ilegal ini berawal dari laporan masyarakat yang resah akibat maraknya penambang emas di wilayah tersebut yang menggunakan alat berat. Tim Reskrim Polres Nagan Raya langsung bergerak ke lokasi pada Rabu pagi dan berhasil menangkap 6 orang pelaku di antaranya pekerja dan operator alat berat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 unit alat berat eskavator jenis Hitachi warna orange, 2 buah indang, serta 3 alat penyaring biji emas. Ada pun 6 pelaku ilegal mining yang berhasil diamankan di antaranya ZN, JH, UB, SP, JD, serta MDB. Dari 6 pelaku itu, 5 di antaranya warga Nagan Raya, sementara 1 orang lainnya warga Kabupaten Aja Utara. Kasat Reskrim Polres Nagan Raya AKP Mahfud mengatakan, Sebelum melakukan penindakan dan penangkapan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat wilayah hukum Nagan Raya. Namun sebagian warga tidak menghiraukan himbawan tersebut. Penambangan emas ilegal di wilayah hutan Nagan Raya hingga kini masih marak terjadi. Polisi terus memantau sejumlah titik yang dicerigai adanya ilegal mining. Kami melakukan penindakan terhadap pelaku ilegal mining. Dan sebelum-sebelumnya dari Polres Nagan Raya ini sudah menyebarkan hampir 222 sepanduk. Ada yang lebih, sepanduknya satu desa, ada yang dua, tiga, untuk bagi kita lakukan sosialisasi. Ada apa orang yang kita lakukan? Ada, ada. Akibat perbuatannya, kini ke-6 pelaku dijerat dengan pasal 158 nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu marah. Dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda sebanyak 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Nagan Raya, Absah Ainyus melaporkan.